Peristiwa Rabu 25 November 2020 di Bandara Soekarno-Hatta pukul 12.20 yang menimpa Saudara Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Saudara Edi Prabowo, maka Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya merasa perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Partai Gerindra menghormati sepenuhnya proses hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terhadap dugaan yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Karena itu, kami percaya sepenuhnya dalam menangani masalah ini kepada KPK. Persoalan ini akan ditangani secara transparan, secara baik, secara cepat, dan pada akhirnya masyarakat akan dapat mengetahui persoalan ini secara jelas duduk masalahnya. Namun demikian, kami juga berharap agar asas hukum praduga tak bersalah tetap dihormati, tetap dijunjung tinggi. Karena itu upaya untuk menyediakan bantuan hukum terhadap Saudara Edi Prabowo haruslah dihormati sebagai upaya untuk menjernihkan persoalan-persoalan yang dituduhkannya.